Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami otokir jaya asing mobil servis selamat menunikkan ibadah puasa dan salam pejuang usaha kali ini mau membuat video ini servis atau ini nilai asas evaporator yang bocor yaitu nanti atau kosong tuh ya tuh berantakan berdibongkar evaporatornya Oke kita lanjut saja oke langsung saja ini ya ini penampakan evaporatornya ya ini kotor sekali kita mocek bocor dulu ini mudah-mudahan bisa dibetulin karena ini freonya selalu habis selalu diisi lihat dulu ini ya kita cek dulu ini atau kita cek bocor dulu ya kita rendam di air kasih tekanan tuh kasih tekanan dulu ini sekitar dua setengahan lah ya tuh ini alatnya ini udah jadul tapi masih berfungsi kita celupin ke ember ini ke cebak wah ini belupuk-belupuk ternyata ini bocor keras dilihat dulu bro itu bro Coba kita bersihkan dulu ini lihat bocor keras itu ini Alhamdulillah ini kayaknya bocornya di tulangan ini nggak di dalam kisi-kisi kalau di dalam kisi-kisi ini repotnya bisa masuk kelasannya apinya itu oke ya tuh kelihatannya ya bocor ya buang dulu kita coba lah soalnya ini kita periksa ini dulu ya dibuka dulu diperiksa dulu nah kroposnya banyak apa tidak soalnya kalau kroposnya banyak bersumah di lah juga nah kita periksa yang super bocor ini ya dilihat ya sumber bocornya di buku dilihat kita bersihkan kita last nanti kita cek bocor lagi baru nanti kita cek dulu lagi kroposnya dimana aja kalau cuman 12 titik ya okelah masih mungkin masih bisa ya ya ini sebenarnya nggak disarankan karena kalau mau awet sebenarnya sih diganti baru cuman ini kameranya nggak fokus ini dari kelihatan itu ya tuh kelihatan nggak fokus ini HPnya aduh lah itu tuh kropos tuh tuh kelihatan tuh tuh ini kelihatannya satu ini udah dibongkar nanti dibersihkan kelihatannya kroposnya dimana aja ya siapkan dulu nih alat lasnya ini seadanya sederhana kecil lah yang penting berfungsi ini obatnya tuh obat las tuh ya tuh tinggal sedikit sama kawatnya mana kawatnya Bro Hai nah ini kawat lewat ya aluminium ini ya nyalakan dulu nih apinya kita coba las dulu ini yang kropos terus nanti habis dilat kita cek bocor kita bersihkan dicek bocor lagi ya ini proses pengelasan evaporator ini dipanaskan dulu ini ya ini kameranya kita cepetin aja karena ini ngelasnya Hai lumayan ini lama karena ini tebel tebel itu harus dipanaskan dulu ini panaskan dulu di las yang kropos tadi habis itu kita cek lagi bocornya itu kroposnya itu ada banyak atau tidak kalau banyak itu percuma di las ya proses pengelasan ini kalau di las ini nih biasanya itu apa namanya yang masih ori itu ya evapnya masih ori kita coba las Nah kita passing dulu tuh biar kelihatan bocornya enggak kesumpet oli ya di las dulu dilihat Oke ya ini udah udah di las dipasang lagi mau kita cek bocornya masih ada yang bocor apa tidak ya itu kelihatan ya agak kurang jelas itu bekas lasanya yaitu ya kelihatan kan ya ini enggak ngapus ini beneran ini saya las ini orangnya soalnya yang punya minta di las dulu karena budgetnya ya buat yang lain lah malum musim begini bisa kita betulin kita betulin ini biasanya sih kekuatannya ya tergantung perawatan ya bisa ada yang satu tahun ada yang sampai satu setengah tahun atau dua tahun tergantung perawatan terus rajin bersihin filternya ya kalau ada filternya rajin bersihin filter karpetnya itu ini awet ya kita cek bocor lagi cek bocor ulang ya tuh kelihatan itu tuh 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 bekas lasanya tuh nggak jelas Nah itu ya kelihatan ya bekas lasanya tuh lasanya Nah kita kasih angin dulu lagi kita cek lagi di ember ini ada botol aku dipotong nih bocor buat apaan ya itu kasih tekanan apa bro ngeliat-lihat lihat dulu nih dicelupin ke air lagi kayak ngecek bocor itu tuh tambah lepan udah ngebocor kayaknya ini bro Iya ini Alhamdulillah aman Oke tuh dicek dulu tekanannya sepertinya dikuatnya dikuat sampai 2002 setengah ya karena ini kalau AC itu kekuatannya itu sekitarnya dua setengah PSI itu paling tinggi kalau terlalu tinggi jebeluk gitu ya tuh aman kayaknya ini Hai tutup dulu bro kalau udah tinggi jangan terlalu tinggi ton ini namanya udah lama ini mungkin ada yang yang tipis dalamnya itu takutnya bocornya nambah ya tapi kalau kelihatan sih mendingan langsung aja bocor kelihatan jadi kita bisa las lagi atau atau enggak kita ganti ya ini lihat dulu ini kayaknya sih aman ini aman ya Bro ya nggak bocor Oke itu ini masih or ini ya evaporatornya masih dencori bawaan mobil ini nah habis itu kita bersihkan dulu tuh yang kerak-keraknya itu biar nanti kalau emang ada keropos kelihatan baru dicek lagi kebocorannya yang bersih bro pakai sabun ini pakai obat sedikit aja lo kebanyakan bahaya sedikit aja ke obat aluminium habis itu langsung disemprot semprot pakai setiman ya biar kotorannya rontok semua ya oke siap lah ini disemprot dulu dibersihkan dulu sampai bersih baru dicek lagi oke ya ini udah selesai dibersihkan udah diperiksa ternyata bocornya satu Alhamdulillah itu dipulang untuk kelihatan kita lap dulu ini karena agak basah-basah sedikit ini mau di lem lagi itu bisa ini itu lemnya pakai lem iPhone tinggal sedikit ya semuanya serba tinggal sedikit tuh kita tempelkan dulu itu habis dilem ya seperti semula ya dikebalikin nah itu nah yaitu ya kita tempelin rapin baru nanti kita pasang ini ternyata ini Alhamdulillah ini sedikit bocornya satu oke ya langsung saja kita rakit lanjut tonton sampai selesai terima kasih yang sudah menonton udah subscribe mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan berkembang ya agar kita selalu mengupload video-video yang bermanfaat buat kalian yang belum tahu selamat menikmati 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 sama diganti filternya ya ini proses pengecekan unit dari kebocoran ya ini sambungannya dicek dulu semua ini siloringnya ini kita udah ganti semua biarnya aman ya kita cek bocor itu bro bagian kompresor coba pada sambungan juga daoring juga dicek dulu yang teliti ada bocor sedikit kita aja nanti freonya babelah silang ya oke ya ini proses pengecekan bocor semua sambungan kita periksa pakai sabun ya alatnya sederhana aja ngelalat yang lain-lain usia ini ya kasih tekanan ya ini sekitar berapa ini kok burung biasanya sudah setengah 300 ya soalnya ini double ini nah itu ya 250 ya nanti tuh diem ya kalau bergerak ada turun berarti kemungkinan ada kebocoran ya kita tunggu ya biasanya sini ini udah kita tunggu sekitar 10-15 menit ternyata aman ya kita buang dulu anginya ya buang lanjut proses vakum vakum ya sama penggantian oli kompresor ya karena banyak yang enggak tahu kalau AC itu ada olinya kompresor ada olinya tuh banyak yang tidak tahu selama ini nah karena akan kompresor itu ada di pistonnya itu pasti ada oli ah oli yang bagus yaitu oli denso nah itu penggantian oli itu sekitar 20.000 km ya biar nanti AC nya awet ini proses vakum ya ini jarumnya udah enggak ini nanti kita setel lagi ya Nah itu vakum disedot yaitu ya sampai turun itu yang biru tuh sampai nol sih sebenarnya cuman ini kita di jarumnya udah enggak presisi lagi itu sebenarnya bisa disetting nih bosnya belum pada nyetting ini tuh nanti dimin dulu ya kurang lebih sih lima menitan lah ya 3-5 menit cukup jangan terlalu lama apa-apa ya biar nanti itu kosong nggak ada anginnya ya jadi nanti freonnya itu apa namanya yang murni freon nggak ada angin nah ini kita tutup dulu yang birunya ya yang low freesernya yang haiknya ini tetap dibuka karena kita mau ngisi oli karena ini kompresornya kita tidak buka karena masih bagus kompresornya katanya sih kalau diisi brown sih dingin cuman sering habis nah ini pengisian oli ya itu dipakai oli ya sekitar karena ini karena ini kurang olinya ya diisi ya enggak banyak sih ya Hai menberapa CC ya sekitar itu 6-6 CC itu paling Hai ade ya itu tunggu lagi sampai turun ini jarumnya Oke ya tuh ditunggu nanti kita tutup kita diamin kalau jarumnya naik berarti kemungkinan ada bocor ya pas vakum ya Oke oke ya ini udah ditunggu kita tutup tuh yang Hai fresurnya yang merah ya tutup semuanya dua-duanya baru dicaput itu ini proses pengisian freon ya ini kita isi dulu freon Nah itu pasang letarannya dibuka buka ya oke freon Nah kita buka dulu ini ya yang biru buka biasanya sih 90-an ya ini ya 90-an didemin dimin dulu ini semua naik tuh yang merah naik yang biru naik biasanya sekitar 90-100 baru kita nyalain mesin dan AC-nya ya biar proses pendinginnya cepet ya tuh kelihatan ya lo kelihatan tuh Oh yang dolar 80 90-an dah 87-80 antukannya kelihatan ya 40 nah udah oke baru nyalain mesinnya nyalain mesin sama AC-nya pengisian freon ini ya ini pengisian freon lihatin nah itu nyala ya udah ya saya tuh kelihatan naik yang merah ini naik biasa itu sampai nah sekitar 150-an ya ini proses ini udah dingin selang ini harus dingin ya selang yang merah yang gede nya ya harus dingin nah ini masih 100 masih rendah ya belum-belum tinggi ya ini biasanya kalau udah full biasanya tuh yang high pressure nya itu sekitar 150-200 itu yang kalau sampai dua setengah berarti tuh bisa terlalu banyak bisa ice rabe nya lemak atau adapternya kotor atau ada penyumbatan itu biasanya ice pressure nya tinggi ya ini masih seratus ini tekanannya atau malam utuh sini kayaknya itu setelan itu masih apa sedikit ini kayaknya ini setelanya enggak full nih setelan di dalam nanti kita setel dulu buat pengisian freon biar penuh ya oke ya oke itu kelihatan oke ya coba kita pegang nah ini udah mulai dingin ya tapi belum manius banget ini karena setelan ininya apa termistor termostat ya istilahnya lah ya itu yang didalam itu tulisannya cool itu itu di-fullin dulu ya kalau ngisi freon biar nanti nggak mutus-mutus kalau udah belum penuh tapi mutus ya freonnya itu enggak penuh-penuh gitu ya di full indoor itu naikannya tuh hampir 150 ya tuh hampir penuh ya kalau udah 150 ini tekanan yang birunya itu nah ini udah dingin ya yang birunya itu biasanya 30 sampai apa dua li dua lima 30 itu bagus ya kalau di atas 30 35 masih toleransi kalau udah tiga 40-an itu udah biasanya kompresornya lemah atau enggak expansinya ngelos gitu ya biasanya ya ya itu ya tuh otomatis jalan ya kita lihat ke bagian dalam nah ini ya dalam kita lihat tuh dingin bagus ini tipnya hehehe bonekanya keren tuh tuh kan ya ada taspe Alhamdulillah tuh kita full-in ya Nah itu peninginnya anginnya satu tel lihat ya ini baru lima derajat ini sudah 3,9 ya berarti dinginnya maknyus mantap jiwa berhasil kita ngelas evaporator yang tadinya bocor bisa dipakai lagi mudah-mudahan ini bisa awet dan dijaga moyang punya sambil ngumpulin buat beli yang baru Oke ya ini tuh bonekanya goyang-goyangin 4,3 nah dingin ini bagus pokoknya mantap jiwa ya Oke ya terima kasih bagi yang sudah nonton subscribe terima kasih banyak yang sudah mampir ke bengkel juga terima kasih banyak yang belum subscribe bolehlah subscribe Oke terima kasih selesai sampai sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati